Robert Kiyosaki sekali ini bolak-balik selalu ngomongin tentang berinvestasilah emas dan perak. Dan perak menurut dia lagi murah-murahnya menurut beliau karena sekarang harganya sama seperti tahun 1960-an. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Youtube Pipo. Hari ini kita jalan-jalan. Ya biasanya kita di kantor, sekarang kita jalan-jalan nih. Jalan-jalan ke mana? Jalan-jalan ke Singapur. Kenapa ke Singapur? Kan seneng-seneng, tapi ikut training. Karena kebetulan idola saya, Mr. Robert Kiyosaki, penulis buku Rich Dad Poor Dad, lagi datang ke Singapur. Dua hari, 15 dan 16 September. Jadi saya langsung daftar, kursi VIP, karena ya ngefans lah. Saya kan sudah banyak berhutang budi ke beliau karena dengan buku beliau, Rich Dad Poor Dad ini menginspirasi saya untuk membangun pasif income. Jadi kalau beliau ke Singapur, saya pasti datang. Ini sudah kedua atau ketiga kali ya saya, ketiga kali saya ingat saya, ketiga kali beliau datang dan saya selalu hadir. Saya ngirit, naik pesawatnya Air Asia aja, nggak perlu tiket yang mahal-mahal, yang penting nyampe ke Singapur. Kemudian naik angkutan umum, sempat naik bus ya, saya naik bus. Kemudian langsung ke hotel. Hotelnya saya nginep di tempat dormitori, seperti ini. Karena F1, jadi hotel mahal sekali. Saya tuh biasa nginep di hotel kapsul. 500 ribu, udah mewah. Ada sih kapsul hotel yang 200-300 ribu saya pernah, tapi kapok, karena ternyata nggak nyaman. Nah, yang 500 ribu saya biasa nyaman. Ternyata kapsul hotel itu berapa ya? Satu setengah atau dua juta gitu loh. Aduh, mahal bener. Yaudah dah, terpaksa nginep yang dormitori seperti ini. Jadi modelnya kayak di barak-barak gitu ya, atas bawah, atas bawah. Dan dapet kamar yang mix, jadi ada cowok-cewek. Temen sekamar kan ada empat, di bawah saya persis itu dari India. Cowok di seberang saya itu cewek dari Jerman. Terus abis itu dia mau terusin ke Bali, jadi mampir ke Singapura dulu sebentar. Jadi kenalan baru. Jadi ternyata ya teman-teman, saya melihat bahwa kalau ternyata nginep di dormitori seperti ini, lebih bisa ngobrol dengan teman-teman kamarnya. Saya juga sempat ngobrol dengan yang dari India, yang di bawah saya itu. Cowok, dia tinggal di seket New Delhi, saya kalau nggak salah. Kalau yang Jerman ini, namanya Susana ya, Susana atau apa ya? Susana, tapi bahasa Jermannya apa gitu loh? Bukan Susana, ya saya ngerti mirip-mirip Susana gitu loh. Nah nextnya kayaknya bakal saya nginep nggak mau di kapsul lagi. Nextnya kayaknya saya lebih senang dormitori gini, karena jadi ada punya kesempatan ngobrol dengan orang lain. Terus dia juga cerita di sana itu ternyata kita bisa bayar supaya nggak ngantor gitu loh. Jadi bukan cuti tidak dibayar, bukan. Ya tukeran loh. Jadi sistemnya gimana ya? Saya masih agak bingung nih. Saya lupa-lupa ingat udah di Jakarta, udah sibuk lagi, jadi udah lupa ngobrol nyata kemarin. Jadi kalau saya nggak salah itu, kalau kita lembur, itu jamnya boleh dituker dengan jam kerja. Ternyata bener di Jerman itu, kuliah itu dua kali nggak lulus pelajaran yang sama, itu DO loh teman-teman. Nggak boleh diulang lagi loh. Dua kali, walaupun sudah lima tahun, belajar semuanya apa aja udah lengkap. Tapi kalau ada satu pelajaran, yang sampai ngulang dua kali gagal, itu DO. Wah ngeri juga ya, galak juga ya ternyata. Ya ngobrol-ngobrol seru juga. Nah saya tidur, tidurnya saya agak dekan juga, ngorok nggak, ntar kalau ngorok satu kamar terganggu semua ya. Jadi saya tidurnya agak hati-hati. Kamar mandinya kecil puol, teman-teman. Mungkin satu kali, satu setengah kali ya. Mepet sekali kok itu. Ya ini luar biasa pengalaman di dormitori. Nah paginya, pagi langsung buru-buru, karena saya mikir kan itu acaranya di Marina Bay Sands tuh. Saya khawatir makan siang mahal di sekitar situ. Jadi makanya saya makan paginya agak kenyang, kayak kenyang-kenyangin tuh. Pesen nasi lemak. Padahal biasa saya pagi itu nggak makan nasi. Cuman karena saya mikir, waduh nanti kalau siang makannya susah di daerah Marina Bay Sands mahal, ya sebaiknya pagi kenyang dulu kan. Alasan ya. Ya jadi terus udah sempat makan nasi lemak, berangkat ke sana, naik MRT. Saya lihat di Google, oh ke arah bayfront, naik kereta aja sekali nyampe ke dua stasiun. Oke, langsung ke stasiun MRT, naik kereta. Wuh, begitu keluar, kok beda nggak ada Marina Bay Sands, kok malah tembusnya di Vivo City ya. Padahal Vivo City tuh kan berarti sampai ke Sentosa Island. Berarti jurusannya salah. Saya baca lagi, uh, ternyata bukan harbor front mestinya teman-teman, tapi bayfront. Balik lagi ke stasiun awal, ke Chinatown, baru bisa sampai ke bayfront. Sampai sana agak telat sih saya, agak telat 5-10 menit. Ini telat untuk registrasi, bukan telat untuk acara. Acaranya jam 10. Saya sampai sana mungkin jam 8.35, 8.40 lah ya. Langsung guru-guru registrasi, masuk ke ruang VIP lounge, dan yang untuk VIP ada lounge tersendiri, supaya bisa saling ngobrol-ngobrol. Eh, ketemu banyak teman-teman dari Indonesia. Jadi pesertanya itu, nggak cuma orang Singapura, tapi banyak juga orang Indonesia. Saya ketemu beberapa. Juga ada Malaysia, juga ada ASEAN banyak lah teman-teman. Kamboja, Vietnam, Thailand, Filipina, ada semua. Saya ketemu semua. Saya ketemu paling jauh itu Al Jashair. Ih, gila. Dari Afrika loh. Khusus datang ke Singapura, hanya karena mau ngikut acara Robert Kiyosaki. Saya ketemu Al Jashair itu sore, malamnya, malamnya waktu acara main board game. Nah, ini acaranya begitu pembukaan, seru teman-teman, karena udah ditunggu-tunggu ya. Fansnya banyak. Saya ngitung itu sebaris, itu gila-gila mungkin 30-an kan ya. Padahal itu ada ke belakang mungkin 50 baris kali ya. Jadi mungkin 1.500 seorangan lah. Ini kecil teman-teman. Saya pernah itu di expo, yang 5.000 kapasitas, puluhan ribu, 5.000 atau 10.000 kapasitas itu. Pernah juga saya pernah seperti itu. Ini mungkin karena masih suasana COVID kali ya, belum maksimal, jadi masih paroh kekuatan maksimalnya. Robert Kiyosaki sekali ini bolak-balik selalu ngomongin tentang berinvestasilah emas dan perak. Dan perak menurut dia lagi murah-murahnya, menurut beliau, karena sekarang harganya sama seperti tahun 1960-an. Jadi balik lagi ke zaman dulu. Tapi saya nggak invest emas perak sih, teman-teman. Jangan jujur, saya nggak invest, saya sih properti. Tapi beliau ceritanya. Kemudian beliau juga menekankan berkali-kali cerita tentang Amerika itu nyetak duit terus, dolarnya. Sehingga kalau secara laporan keuangan, dineracanya dia itu, liability, kewajiban itu sudah 150 triliun. Dolar loh, teman-teman. Sementara asetnya itu cuma 5 triliun dolar. Jadi ada gap luar biasa. Kalau di perusahaan, ini secara teknikal sudah dibilang bangkrut. Tapi Amerika kan enak bisa nyetak duit sendiri. Jadi dia nyetakin duit terusnya ya terus. Hanya Mr. Bet Kiyosaki bilang, ya harus hati-hati dengan adanya BRICS sekarang ini ya. Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa yang bersatu sekarang mulai mengurangi penggunaan dolar. Nah itu menjadi perhatian khusus. Bolak-balik dia ngomongin itu tuh. Bangkrut, bangkrut, bangkrut Amerika, bangkrut. Jadi jangan nyimpen dolar, jangan nyimpen duit. Karena duit itu kertas doang, yang bisa dicetak. Sebaiknya nyimpenlah dalam bentuk aset, emas, perak, kripto. Bahkan beliau nyaranin kripto sih. Saya nggak ngomong, saya nyaranin loh ya. Saya cuma cerita, beliau nyaranin seperti itu. Saya sih nggak ngerti. Saya nggak ngerti, teman-teman. Saya ngertinya properti. Nah itu saya fokusnya di situ. Nah selain beliau, ada pembicara-pembicara lain. Seperti yang ngomongin option, ngomongin saham, ngomongin forex, ngomongin macem-macem teman-teman. Ada, tapi juga ada yang AI. Digital marketing, tapi dengan AI gitu ya. Dan ada juga yang ngomongin banyak hal. Dan itu merupakan hal-hal baru bagi saya dan saya senang sekali. Saya senang teman-teman acara-acara seperti ini. Saya dapat ilmu-ilmu baru gitu loh. Maksudnya, oh, itu tadinya nggak tahu jadi tahu gitu ya. Itulah manfaatnya ikut acara-acara seperti ini. Juga ada salah satu ngomongin tentang happy money. Because I talk about money and healing all the time. And I understand that you have learned so much about money. I can work. Money ini, Ken Honda, pembicara. Seru juga dia ngomong, uang itu sebenarnya punya setengahnya roh lah ya teman-teman ya. Bisa tertawa, bisa sedih. Kalau uang itu kita dapat dengan perasaan bahagia. Dan orang yang menyerahkan uang kita itu bahagia juga. Maka uang itu ketika masuk dompet kita menjadi uang yang bahagia. Uangnya tersenyum. Katanya beliau seperti itu. Sebaliknya ketika kita mendapatkan uang dengan terpaksa, dengan tidak suka, dan yang menyerahkan juga tidak suka, itu menjadi uang sedih. Dan itu membawa perasaan tidak enak bagi kita. Nah, uangnya teman-teman gimana nih? Ayo coba cek di dompet. Uangnya uang bahagia atau uang sedih nih? Mudah-mudahan semuanya uang bahagia ya. Supaya membawa kebahagiaan untuk semua orang. Nah, selain pembicara-pembicara itu, juga Mr. Robert Kiyosaki beberapa kali mengisi kemudian makan siang. Eh, makan siangnya ternyata bukan makan siang sendiri-sendiri. Tapi disediain karena kita VIP. Jadi, kapan lagi makan di Marina Bay Sands ya? disediain dan waktu acara makan siang itu juga beliau speech. Ngomong beberapa hal, terus tanya-jawab. Tapi beliau kalau tanya-jawab, kalau tanya yang aneh-aneh langsung disemprot sama beliau. Jadi, kalau nanya ke beliau, teman-teman kalau ketemu, hati-hati. Itu kalau tanyanya yang ngawur-ngawur bisa disemprot beliau. Nah, kemudian malamnya itu juga ada acara main board game bareng. Jadi, kita main board game bareng yang VIP. Oke, teman-teman. Anjalannya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman ada gambaran seperti apa acaranya. Kemudian, hari ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menghibur juga. Oke, sampai ketemu di video yang lain. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!